Terakhir Bu, singkat saja, dari Anda melihat kalau kita belajar dari dua kasus ini, RAT dan Andi Pramono, apakah selalu yang awalnya gratifikasi berujung dengan TPPU dan biasanya modusnya apa Bu? Ya, hampir selalu, hampir selalu gratifikasi kecuali baru nerima gratifikasi ketangkap ya, itu yang gak ada TPPU-nya, tapi kan ini tidak. Modusnya yang ditanyakan tadi, modusnya mulai dari yang sederhana, beli mobil, beli rumah, sampai dengan yang seperti Pak Rafael kemarin ternyata ada Bitcoin. Jangan khawatir, walaupun ada Bitcoin, gak masalah, karena Bitcoin itu kan sudah ada peraturannya tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan dan juga ada Bapak Pi. Yang pentingnya memang negara ini ketika ada currency digital, currency transaksi itu ya, yang menggunakan e-wallet, menggunakan akun dan sebagainya, dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Mata Uang, maka harusnya negaranya sudah punya mitigasi kalau terjadi ini seperti apa. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa meskipun Pak Rafael itu white collar crime ya, modusnya itu sanggih, tapi tetap bisa. Karena Bitcoin itu tetap bisa. Jadi jangan alasan ini sulit terus kemudian gak bisa. Semuanya bisa dilakukan tergantung bagaimana kemudian KPK harus menindak lanjut ini semua. Bu Yatingkan Asih, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama KPD Kopas TV. Selamat sore.